Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di kelas kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia Materi yang akan kita bahas adalah materi bab 1, tek laporan percobaan Kali ini kita akan mempelajari KD 3.1 Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar Percobaan sederhana untuk mendeteksi saat berbahaya pada makanan Adanya vitamin pada makanan dan lain-lain Sebelum kita mempelajari tek laporan percobaan Mari kita ingat pembelajaran di kelas 7 mengenai tek laporan Masih ingatkah apa tek laporan itu? Tek laporan adalah tek yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis Misalnya laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan Dan makhluk tak hidup seperti sepeda dan samudera Tek laporan dapat ditemukan di buku referensi Contoh tek laporan terdapat dalam ensiklopedi, dokumen, buku panduan, laporan eksperimen, dan presentasi kelompok atau peneliti Tujuan tek laporan utamanya adalah mengklasifikasikan dan atau mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberi informasi faktual Ada beberapa jenis tek laporan antara lain Tek laporan hasil observasi Tek laporan perjalanan Tek laporan kegiatan Tek laporan peristiwa Tek laporan percobaan Dan lain-lain Baiklah kita pelajari mengenai tek laporan percobaan Tek laporan percobaan Berisi paparan data secara terperinci Hasil praktik Pengamatan dan penelitian Tek laporan percobaan Ditulis berdasarkan percobaan data Setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan Dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial Tujuan dari tek laporan percobaan adalah memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang dibuat Ciri-ciri tek laporan percobaan Ciri yang pertama Tek laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya Yang kedua Pembahasan masalah tek laporan percobaan dikemukakan secara objektif Sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji Ciri ketiga Tek laporan percobaan disusun berdasarkan struktur Isi tek secara runtut dan sistematik Ciri yang keempat Tek laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku Jelas, komunikatif, dan logis Sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan Ciri yang kelima Tek laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan Ciri yang keenam Tek laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif Ciri yang ketujuh Tek laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap Mempelajari tek laporan percobaan tidak bisa lepas dari jenis tek lainnya Yaitu tek deskripsi dan tek eksplanasi Masih ingatkah kalian apa itu tek deskripsi dan tek eksplanasi? Tek deskripsi adalah tek yang memaparkan atau menggambarkan sesuatu dengan kata-kata yang jelas dan terperinci Berisi penggambaran tempat, obyek tempat atau peristiwa yang dapat dirasakan, dilihat, dicium, atau didengar Sedangkan tek eksplanasi adalah tulisan yang berisi penjelasan tentang sebab, akibat, serta proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi Bagaimana anak-anak sudah jelas perbedaan tek laporan, tek deskripsi, dan tek eksplanasi? Baiklah mari kita berlatih terlebih dahulu Anak-anak mari kita berlatih Kita akan berlatih membandingkan tek Manakah tek yang termasuk tek laporan, tek deskripsi, dan tek eksplanasi? Tekst pertama Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk Tempat duduknya terbuat dari kulit Warnanya hitam tetapi sudah memudar Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda Ukuran ban sekitar 18 inci Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel Bel sepeda khas berbunyi kering-kering terletak di setang kanan Sepeda ini kupakai ke sekolah Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar Saat mengayuh kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah Teks pertama ini termasuk tek apa? Apakah tek laporan, tek deskripsi atau tek eksplanasi? Mari kita bahas bersama-sama Jadi tek pertama ini menggambarkan tentang sepeda milik aku Di situ dijelaskan bahwa sepeda tersebut adalah sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan Kemudian juga dijelaskan atau digambarkan tempat duduknya yang terbuat dari kulit Warnanya yang hitam memudar dan sebagainya Kemudian di situ kita juga bisa lihat bahwa sepeda tersebut memiliki bel yang bunyinya khas Dan terletak di sebelah kanan Jadi pada intinya tek pertama ini adalah menggambarkan tentang sepeda milik aku Dijelaskan mengenai bentuknya, warna tempat duduknya, kemudian bahannya terbuat dari apa, belnya bagaimana dan sebagainya Jadi tek pertama ini termasuk tek deskripsi karena kita tahu tek deskripsi itu tek yang menggambarkan tentang sesuatu Tek yang kedua, fikir adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain Dan merupakan bagian yang disebut drive train Drive train merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda Yang terdiri atas pedal, lengan engkol atau can kram, gear depan atau chain ring, gear belakang atau kok, dan tentunya rantai Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya memutar gear depan yang tertempel Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar Karena gear menempel pada roda belakang, maka berputarlah roda itu dan meluncur Tekst 2 ini menjelaskan mengenai cara kerja sepeda bisa bergerak atau berputar Jadi di bagian bawah tek kita tahu bahwa gear yang menempel pada roda Yang kemudian dikaitkan dengan rantai Ketika pedal diinjak, maka kemudian bergeraklah roda Sehingga membuat sepeda bisa bergerak dan meluncur Jadi tekst 2 ini menurut anak-anak masuk ke tek deskripsi atau tek eksplanasi atau tek laporan Jadi tekst 2 ini setelah penjelasan tadi kita tahu bahwa tekst 2 ini merupakan tek eksplanasi Yaitu menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu atau sebab akibat terjadinya sesuatu Jadi tekst 2 ini menjelaskan bagaimana roda bisa berputar sehingga kemudian sepeda bisa bergerak atau meluncur Tek yang ketiga, kita lihat tek yang ketiga Sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga Mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi Rumah rantai tertutup Dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia Pada segmen premium misalnya merek Fongers, Gaseley, dan Sunbeam Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Ralex, Humber, Radge, Batavus, Pilip, dan NSO Jenis teg pada teks tiga ini merupakan teg laporan Bagian pertama teg menjelaskan bagian-bagian sepeda Yaitu sepeda ontel ada setang, ada tempat duduk, ada sepasang pengayuh Kemudian selain menjelaskan bagian sepeda Juga disebutkan ciri-ciri sepeda Di bagian akhir dijelaskan berbagai merek sepeda Yang beridar di Indonesia dari premium Sampai merek yang terkenal Jadi teks ketiga ini adalah teks laporan Jadi anak-anak kita sudah tahu Teg pertama tadi adalah teks deskripsi Teg keduanya eksplanasi Dan teks ketiganya adalah teks laporan Dari ketiga teks tadi kita dapat simpulkan Bahwa teks pertama adalah teks deskripsi Teks kedua adalah teks eksplanasi Dan teks ketiga adalah teks laporan Teks yang pertama tadi menjelaskan mengenai sepeda milik aku Teks yang kedua menjelaskan mengenai bagaimana Proses roda bisa berputar sehingga menggerakkan sepeda Teks yang ketiga menjelaskan mengenai sepeda pada bagian ketiga ini Atau teks ketiga ini dijelaskan mengenai bagian sepeda Ciri sepeda dan merek-merek sepeda yang beridar di Indonesia Dari merek premium sampai merek yang terkenal Demikian pembelajaran kali ini Hari ini kita bisa mempelajari mengenai pengertian teks laporan percobaan Tujuan teksnya Kemudian juga bisa tahu ciri-ciri teks Dan yang terakhir kita membedakan mana yang teks deskripsi Mana teks eksplanasi dan teks laporan Sekian pembelajaran kali ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton